Rasulullah menyuruh kita untuk beristighfar dan bertawabat kepada Allah Istaghfirullah batubu ilaih beristighfarlah kepada Allah dan bertawabat kepada Allah pertanyaan, apa beda apa beda antara istighfar dan taubat bedanya apa karena Nabi mengatakan beristighfar dan bertawabatlah maka ini menunjukkan bahwasanya istighfar berbeda dengan taubat, ada makna yang sama tapi ada yang berbeda diantara keduanya, kalau lafalnya sama istighfar sama dengan taubat, ngapain diulang lafalnya Tadkali berkata istighfarlah dan bertawabatlah berarti istighfar berbeda dengan taubat, makanya doa Nabi diantaranya Ya Rabku ampunilah aku dan terimalah taubatku jadi beda antara istighfar dengan apa taubat yang pertama kita bahas adalah istighfar istighfar dalam bahasa Arab dari istighfar yang artinya tolabal maghufirah tolabal maghufirah artinya minta kepada Allah apa maghufirah nah maghufirah apa yang kita minta maghufirah itu apa maghufirah dalam bahasa Arab diambil dari kata al-migfar 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 itu artinya apa al-migfar itu artinya helem ya prajurit saat kala berperang tidak dikatakan mikfar kecuali memenuhi dua fungsi yang pertama sebagai penutup kepala yang kedua sebagai pelindung kepala ini dijelaskan al-imam tidak semua penutup kepala disebut dengan mikfar contoh songkok disebut dengan kolansuah atau dikatakan tokiyah ini tidak disebut dengan mikfar kenapa fungsinya cuma satu menutupi tapi tidak melindungi kalau ada besi kepala kita pecah kalau ada pedang kepala kita terluka kalau ada kayu kepala kita terluka ya sama sorban juga tidak dikatakan dengan mikfar kenapa fungsinya cuma satu menutup namun tidak apa melindungi tetapi yang dikatakan dengan mikfar helm prajurit prajurit dahulu kalau berperang di zaman tersebut memakai dirak baju besi dan juga memakai penutup kepala dari apa besi yang fungsinya dua menutup kepala dan melindungi apa kepala sehingga peralau mengatakan yang dimaksud dengan istighfar tolabel magfirah artinya minta kepada Allah ya Allah tutuplah aib-aibku di dunia dan di akhirat dan ya Allah lindungilah aku dari dampak dosa yang aku lakukan itu mana istighfar ya artinya apa tutuplah aibku di dunia dan di akhirat betapa sering kita melakukan dosa orang-orang tidak tahu tapi Allah maha mengetahui seandainya Allah bongkar aib kita ini tidak ada yang mendekat dengan kita kata Muhammad bin Wasiq seandainya dosa-dosa itu ada aromanya dosa ini aromanya begini dosa ini aromanya begini dosa lihat cewek aromanya begini wah ketahuan kita semuanya tidak ada yang menurut dengan kita oh tak kira orang alim ternyata wah suka melihat ya enggak enggak tekyum aromanya tetapi dosa-dosa itu tidak ada aromanya Allah tutup aib-aib kita terkadang Allah tutup aib seorang di dunia Allah bongkar aibnya di akhirat ini juga musibah yang kita inginkan Allah tutup aib kita di dunia dan juga aib kita di mana di akhirat itu makna istighfar ya Allah aku mohon kepada aku tutuplah aibku di dunia yang begitu banyak terlebih lagi tutuplah aibku di akhirat kemudian yang kedua artinya ya Allah lindungilah aku dari dampak dosa karena setiap dosa itu ada dampaknya orang berdosa membuat dia hatinya sempit buat dia gelisah buat dia suudhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala buat dia tidak tenang dampak dosa sangat sangat banyak berkaitan dengan hatinya hatinya semakin hitam semakin dosa dia lakukan ada titik hitam di hatinya sehingga dia sulit khusyuk dalam sholat sehingga dia sulit menangis saat kala baca Al-Quran sehingga tidak terpengaruh cara yang dia dengar cuma masuk telinga kanan keluar telinga kiri terkadang gak masuk begitu kereting keluar tidak diambil faedah dari syurah yang dia dengar kenapa hatinya sudah hitam itu diantara dampak maksiat belum dampak perkara duniawi mungkin usaha jadi susah tidak sukses keributan dalam rumah tangga anak-anak bermasalah kenapa dosa yang kita lakukan oleh karena diantara makna istighfar ya Allah astagfirullah artinya ya Allah aku mohon kepada engkau magfirah ya Allah tutuplah aib-aibku dan jauhkan aku dari dampak dosa yang aku lakukan ini makna istighfar habis dengan taubat istighfar bisa jadi seorang beristighfar namun dia tidak meninggalkan dosa yang dia lakukan itu bedanya dengan taubat kalau taubat seorang bertobat tidak dikatakan dia bertobat kecuali dia meninggalkan dosa tersebut betabanya orang beristighfar namun dia masih terus melakukan dosa tersebut betabanya orang datang kepada saya menangis ya ustaz saya tidak bisa meninggalkan melihat film-film yang mengumbar aurat di internet saya tidak bisa meninggal sambil nangis dia tidak mampu dia hanya bisa apa istighfar dia berusaha tapi tidak mampu apakah istighfarnya mungkin diterima mungkin karena tidak disyaratkan istighfar ya dia harus meninggalkan dosa tersebut bisa jadi Allah terima permohonan ampunnya bisa jadi Allah tidak terima itu istighfar makanya diantara doa pagi petang seorang berkata abu'u laka binikmatika alai abu'u bidhambi ya Allah di pagi ini atau di petang ini aku mengakui segala nikmat yang kau berikan kepada aku wa abu'u bidhambi dan aku mengakui dosa yang aku pikul di Allah aku ingin tinggalkan tapi aku tidak mampu betapa banyak orang terjerat dalam riba dia tidak mau meninggalkan dia hanya mengatakan astaghfirullah hatinya pilu tapi dia tidak bisa meninggalkan kelihatan jika anda tetap berdosa jangan tinggalkan istighfar bisa jadi Allah dengan karunianya dan rahmatnya mengampuni anda tapi istighfar yang sempurna adalah istighfar yang sampai pada derajat taubat makanya dalam Al-Quran mengatakan istighfar Rabbakum summa tubuh ilaih kata Allah subhanahu wa ta'ala istighfar Rabbakum summa tubuh ilaih beristighfarlah kemudian lalu bertobatlah sehingga kata farulama taubat adalah derajat yang dibandingi daripada istighfar karena syarat taubat apa? syarat taubat diantaranya adalah meninggalkan dosa tersebut selamat menikmati